Intro Saya tuh berasa ya kalo dikelilingin sama penonton-penonton kayak sekarang nih Kids Jaman Now Jadi berasa muda kembali Walaupun salah satu dari mereka tadi aku tanya mamahnya umur berapa? 44 sama mama-mama Berarti ini anak-anak gue ya Aku tadi udah siap-siap dipanggil kakak Ternyata tante ya Kante aja ya kakak tante Kante bahasa baru Ada di tengah-tengah kan Tapi ya kalo kita denger sekarang itu kan lagi heboh banget dari kemarin sih tahun-tahun kemarin Kata-kata Kids Jaman Now Kids Jaman Now awalnya lucu Tapi kesini-kesini kenapa kayaknya aku gak tau deh mungkin mana bisa kasih ini Apa pendapat yang berbeda Kalo kita denger kata-kata Kids Jaman Now Seolah-olah it's not something positive gitu Iya Seolah-olah sesuatu yang negatif Bener gak sih? Betul langsung yang muncul di kepala orang Stigma-nya negatif gitu Terus banyak lagi tuh cap-cap negatifnya Ada yang bilang generasi micin Generasi nunduk Generasi apa lah pokoknya semua Nunduk? Nunduk Oh nunduk ini Nunduknya bukan karena Ya bu Iya bukan Bukan karena gini ya Nunduknya karena gitu ya Iya Jadi Padahal kalo kita ngomongin generasi atau Kids Jaman Now Gak semuanya gitu juga gitu loh Kayak yang hari disini kan keliatan dari tatapan wajahnya Wajahnya cerdas-cerdas Cerdas-cerdas gitu Jadi kita gak boleh stereotyping Jadi gini kalo dari hasil riset aku ya Yang suka aku baca tuh Tiap generasi memang punya ciri khas yang beda-beda Oke Generasi bapak kita sama kita juga udah beda Kalo kita generasi kita apa sih? Kita generasi lima minggu lalu Kita milenial loh Kita milenial Kita itungannya milenial Iya sama kayak mereka Kita masih Kita lulusinasi gak sih? Kita satu generasi Kita loh gila Iya beneran Bukan orang-orang gila sekarang baru Kalau anak-orang sama dedek-dedek cantik ini nih Kita satu generasi kita Iya betul Kita milenialsteh Kita tuh milenial Masa sih? Aku milenial Kamu Aku mulai gak sama Kamunya mulai gak asik ya Tapi ya Kayak saya anakku tuh kan umurnya 14 tahun Berarti dia kan kids zaman now hitungannya gitu ya Nah kadang-kadang aku juga cara menyikapi dia Mungkin karena kita gak bisa nyalahin juga Bilang itu gadget waktu ibu dulu Ibu gak main gadget Ya emang gak ada gadget juga ya Ibu main karet Iya ibu main backup Bener juga Jadi kan kita gak boleh Apa Apa Bilang kayak gitu Waktu dulu ibu-ibu gak begini Gak begitu Memang zamannya udah berubah gitu Bener Tapi ibu-ibu sekarang memang banyak banget yang pusing urusan anaknya dan gadget Iya Gadget sih sebenernya satu hal yang positif ya Kayak pisau aja deh Pisau tuh zaman langsung berubah begitu ada pisau gitu Jadi jauh lebih mudah Iya Tapi kan bisa digunakan untuk yang positif Tapi bisa digunain juga untuk yang negatif Bener banget Tapi kadang-kadang Gadget juga sama Aku juga sesemen sih kalau dia pakai gadget untuk misalnya research atau apa Tapi disaat misalnya kita lagi ngobrol dia ketawa terus dia ketawanya gini Lol Aku kesel Lol Apakah anda suka begitu juga ke orang tua anda Kamu juga gitu Oh kalau ketemen Jadi kalau ngobrol sama temen Kalau ketawa kamu udah gak ketawa lagi ya Lol Lol Oh gitu ya Padahal artinya itu ketawa guling-guling loh Iya Tapi kan kenapa gak sekalian aja kasihnya bahwa kamu lagi ketawa guling-guling gitu loh Menurut aku tuh lebih natural daripada Gini Abang gini-gini Ah ibu Lol Like can we have a conversation please Terus dia udah gitu Atau Abang gimana sekolah B aja Apa nih Basi Biasa Brutal Apa What is it Gitu What are you going through B Iya kan Kayak gitu kan Itu tuh ada-ada zaman now tuh Kadang-kadang Betul Asik kadang-kadang Ah Basi Loh gue kayak ngobrol Nah itu dia Justru Justru memang kita mesti lebih mengenal sih Karena generasinya beda Jadi perilakunya beda Karena kita gak kenal nih zaman apa lagi nih gitu Jadinya akhirnya kita Memberikan stigma-stigma yang negatif Padahal sih positifnya banyak banget loh T Jadi apa aku harus samain sama anak aku juga gitu Jadi kalau dia kata Awal aku begini Uh Lololololololololol Berarti dia Misalnya kayak gitu tuh Udah mulai sekarang caleng gitu aja Jadi kalau Raja Tegкеan Juls Amin gitu Lolololololololol Lolololololol Lolololol Damian rajang I'm laughing inside Oke Kita harus bisa menyikapi dengan positif Coba, aku mau kasih lihat tayangan dulu ya Ini tayangan dari ibu ini Dengan sang suami, dengan case zaman now-nya milik dia Oke ya, ini dia Sebagai keluarga, kami pernah merasakan renggang nih Gara-gara Genja Nah, untuk keluarga Indonesia juga merasakan Kita semuanya ingin membagikan kisah keluarga kami Dalam buku Digital Parenting Tips mengasuh kids zaman now Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan bukunya ya Ya, tunggu sebentar lagi ya Ini dia bukunya, penting banget Aku harus memiliki buku ini Digital Parenting Tips mengasuh kids zaman now Jadi ini isinya macam-macam ya Ada tips-tips, ada cerita tentang pas pengalaman kamu juga Tiga tahun yang lalu aku sangat tersesat dengan kids zaman now ini Terutama yang ABG ya Sama kayak Teteh, aduh perilakunya nih Apa sih gitu kayaknya Terus, nah akhirnya setelah ditelusuri Sebenarnya ketika kita tahu bahwa misalnya nih gini Zaman dulu kita sama ayah kita gak berani loh gitu Tapi anak sekarang suka ngebantah, suka ngelawan gitu Padahal sebenarnya kalau kita mau geser sedikit point of view-nya Mereka tuh punya banyak ide teh Ya, jadi bukan ngebantah, ngelawan Mereka karena banyak informasi Ya, banyak informasi di kepalanya mereka Pengen diungkapin sama orang tuanya Tapi namanya juga anak-anak ABG ya Itu kan mau ngebu-gebu Tapi seolah-olah kayak marah gitu loh Kalau ngomong tuh kayak marah terus Mungkin karena biar cepet aja gitu Ya, biar cepet aja nyampeinnya Terus kita salah paham jadinya kita pikir Oh dia ngebantah Misalnya kita bilang Pisau kan buat potong Enggak lagi Bisa buat ini, bisa buat ini, bisa buat itu gitu kan Tapi karena ekspresinya begitu Jadi, oh sok tau Suka ngelawan, tau orang tua gitu Padahal sih, dia punya banyak ide Yang kalau misalnya kita bisa tangkap idenya Kita bisa bantu dia mengembangkan bakatnya dia Oh iya, jadi Mungkin karena anak-anak zaman sekarang itu kan Aksesibel to information Itu udah, udah apa namanya Ya udah easy banget gitu ya Udah very accessible Mereka tinggal pencet ini Mereka banyak dapet informasi Ya bener juga sih Kayak rajata Kalau misalnya abang makan sayur Sayur apa ibu adanya? Brokoli Oh, gak ada, aku gak makan sayur itu Ini sehat Iya, tapi Ini kan badan aku Ibu kalau mau sehat, ibu makan aja Ya tapi kan abang gini misalnya Terus nanti dia bilang gini Iya, tapi aku gak suka rasanya Tapi ini bagus untuk abang Ibu kan masuknya lewat menurut aku Aku yang ngerasain Pilihan lain selain brokoli Yang sama efeknya apa Oh, bentar ya abang Ibu belum belanja nih Ribet ya akhirnya Ya udah deh bang Be aja nih Makan yang lain Atau apa gitu Iya kan? Iya Cuma kalau misalnya orang tua Gak bisa terima kan Kayaknya Jadi adu mulut jadi ribut Jadi adu mulut terus Dibeli Nah, kalau di buku ini Oke Terus kayak segmen satu Bab satunya tuh tengah itu Oke Mengenal generasi zaman sekarang Mengenal dulu Udah bukan generasi net tuh Eh, udah bukan generasi millennial Generasi net Oke Seperti TV ini Kita pas banget lahirnya net ya Iya Generasi masa depan Gitu Terus, terus? Terus ada yang tentang gadget Anak aku tuh boleh gak sih main gadget Kalau main gadget tuh bolehnya berapa lama Jadi kalau buat aku tuh gadget kayak vitamin Kalau kita pakai berlebihan juga gak bagus buat tubuh kita Tapi kalau pas itu bagus banget Bisa jadi booster gitu Nah, pasnya tuh seapa Gimana cara mendampingi anak-anak Supaya jadi generasi yang tangguh Oh, aku suka banget Ini buku ini juga ada informasi-informasi Seperti bagaimana caranya menghindar dari Hal-hal yang tidak baik Di saat kita pakai gadget Efek-efek ketubuh Jadi di saat kita argue sama anak-anak Untuk ibu-ibu yang lagi nonton Atau bapak-bapak Di saat kita argue sama anak-anak Kamu jangan pakai gadget Gak cuma sembarangan Karena kamu menghabiskan waktu Kamu misalnya ngeliat update Apa segala macem gitu Tapi juga ada efek untuk tubuhnya Dan kita bisa argue Karena anak-anak sekarang Yang penting adalah kita Kasih tahu alasan yang Yang benar gitu loh Yang factual Bukan yang sekedar marah-marah Ada banyak istilah-istilah baru Ternyata yang mungkin orang tua juga perlu tahu Kayak apa, kayak apa Ada text snack Ada popcorn brain Macam-macam Popcorn brain? Iya Karena over stimulated Sama si gadget Ada namanya popcorn brain Semua dijelasin Oh semuanya Supaya kita juga bisa ngejelasin Ke anak-anak kita Kenapa itu ya Kenapa harus dibatasi Soalnya kalau cuma gak boleh Jangan gitu aja Malah bikin dia jadi penasaran Dan Ah gak apa-apa nih Ibu nih gak jelas banget Iya aku sering banget gitu Ibu gak jelas banget Bang gimana guru yang itu Di sekolah Gak tahu gak jelas Bang gimana itu Cewek itu cantik Kayaknya iya tapi gak jelas Bang blur ya bang semuanya It's like gak jelas gitu Iya kan gak jelas Itu itu salah satu kata-kata Favorit anak ya Gak jelas ya Gak jelas banget Nah menurut kita Lol B aja kali gak jelas Eh bisa didapet dimana nih Cocok loh Teteh Loh bergaul sama anak-anak Aku banget Aku iya cocok banget Ini bisa dapet dimana sekarang Loh dimana aja nih Ah ini toko buku ada Oke Bisa dibeli secara online juga Kan ibu-ibu zaman now Sekarang Belanjanya online Oke deh Ya wes deh Kalau gitu kita ngobrol lagi abis ini Nah ini khusus untuk yang zaman now Suka banyak masalah Abis ini kita ada sesi curhat Jangan kemana-mana T-D-S-A Tetap disini aja Ya kan Tidak sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih